Gus mau tanya, ibu saya wafat meninggalkan warisan dengan sembilan orang anak, satu diantaranya non-muslim. Bagaimana pembagian harta warisnya? Yang perlu dibahami pertama kali, bahwasannya Ketika seseorang meninggal, maka harta yang ditinggalkan itu namanya tarikah atau tirkah. Ketika seseorang meninggal, maka hartanya itu tidak serta-merta menjadi warisan. Tetapi ada lima aturan, lima urutan sebelum nantinya harta tersebut diwariskan. Dikatakan di dalam kitab Ya'kutun Afis, bahwasannya Bahwasannya, berhubungan dengan harta seseorang yang meninggal, itu ada lima hal yang harus dieksekusi secara tartif. Satu, dua, tiga, begitu. Al-awalu, al-haqku al-muta'alik bi'ayni tarikah Yaitu, hal-hal yang berhubungan dengan harta itu sendiri. Seperti, kajakati warahni. Misal, harta itu berupa sawah. Maka, sebelum diwariskan, yang pertama kali harus dilakukan adalah Dipastikan bahwa harta-harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Atau, misal, ini adalah harta yang digadikan kepada orang lain. Artinya, harta ini masih berhubungan dengan utangnya orang lain. Maka, harus diperuntukkan dulu untuk menyelesaikan utang. Itu yang pertama. Wasani, yaitu mu'anu tajihis bil ma'ruf. Jadi, setelah utang yang berhubungan dengan harta tadi dikeluarkan, zakatnya dikeluarkan, Parti kedua adalah biaya untuk perawatan jenazah yang layak. Biaya memandikan, beli kafan, biaya pemakaman. Karena kita tidak menafikan di kota-kota besar, biaya pemakaman itu cukup besar. Nah, itu yang kedua. Barangkali, almarhum si mayid ini punya utang yang berhubungan dengan dagang misal perdagangan, utang-biutang yang berhubungan dengan sewa-menyewa, begitu. Maka, itu harus dikeluarkan terlebih dahulu, termasuk utang yang berupa ibadah. Mungkin ibu Anda, orang tua Anda yang ditanyakan tadi, sudah sempat memiliki kewajiban haji, sepertinya misal. Karena uangnya banyak, hartanya banyak, tapi belum melaksanakan haji. Maka, bisa jadi, itu merupakan utang. Jadi, ini harus dikeluarkan terlebih dahulu. Yaitu, utang yang berhubungan dengan si mayid. Baik itu transaksi, ataupun utang-utang yang berupa ubudiyah, nara, dan sebagainya. Yang keempat, alwasoya bis tulus. Yaitu, adalah wasiat-wasiat yang tidak melebihi sepertiga. Jadi, sepertiga, dan yang kurang dari sepertiga. Nah, setelah empat ini dikeluarkan dengan baik, zakat atau, apa, utang atas barang tersebut dikeluarkan, biaya pemakaman dikeluarkan, utangnya si mayid dikeluarkan, wasiatnya dikeluarkan. Setelah empat ini dikeluarkan, baru, yang kelima, al-irsu. Harta tersebut bisa diwariskan kepada anak-anak ataupun ahli warisnya. Artinya, ketika kita akan membagi harta waris, pastikan lebih dahulu, empat hal tadi sudah dikeluarkan semuanya. Nah, kalau memang sudah dikeluarkan semuanya, baru, ini merupakan waris yang bisa dibagikan untuk ahli waris. Kemudian, tadi ditanyakan tentang ada salah satu ahli warisnya yang kafir. Begini, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, La yarisul muslimu al-kafiru wa la yarisul kafiru al-muslima. Bahwasannya, seseorang yang Muslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada anaknya yang kafir. Begitu juga, seseorang yang kafir tidak bisa mewariskan kepada anaknya yang Muslim. Intinya, perbedaan agama, Muslim dan kafir, Muslim dan non-muslim, itu akan menjadi sebab salah satu yang menjadikan tidak saling mewarisi. Nah, jadi, kalau boleh dikongklusikan, kalau memang ibu Anda tadi sudah memiliki kewajiban haji, badalkan dulu saja hajinya, enggak apa-apa, karena itu merupakan hak yang harus dikeluarkan. Kalau memang ibu Anda dulu sempat kaya dan memiliki kewajiban haji, intinya, harta tadi harus dikeluarkan sesuai tartip yang tadi saya bacakan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan segerakan saja untuk membagi waris, karena itu adalah salah satu amanah peninggalan mayid yang semakin cepat dibagikan, insya Allah akan semakin baik untuk keberlangsungan, almarhum yang ada di alam barzah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.